Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, channel liga indonesia.my.id Bersama saya Mas Doktor Jadi, ini kita akan membahas tentang bagaimana Bagus Kavi Salah satu pemain yang cukup fenomenal di usia muda, Wonder Kid, di Indonesia Yang sayangnya beberapa tahun ini tidak dipanggil lagi untuk memilih timnas Padahal, minggu depan ini adalah bergulirnya turnamen Piala FF Dan Bagus Kavi tidak dipanggil oleh Sinta Yong Nah, ini kita mau nge-track nih, sekarang ini si Bagus Kavi itu ada di mana Dan dia melakukan apa ya Dan sekarang ini, menurut Instagram dari klubnya Mungkin ada yang belum tahu bahwa Bagus Kavi itu membela tim Yunani Liga teratas Yunani bernama Asteras Tripolis FC Yang klub yang berdiri sejak tahun 1931 Yang berbasis di Tripolis Arkadia Yunani Jadi, nanti malam pukul 9 malam waktu Indonesia Barat Tim Bagus Kavi ini bakal melakoni laga melawan Volos Jadi, nanti malam di Liga Super Yunani Asteras Tripolis akan bertanding melawan Volos Nah, beberapa hari yang lalu Tim Bagus Kavi membagikan suasana latihan tim dari Asteras Tripolis Yang mungkin bakal dimainkan untuk laga melawan Volos itu Dan menurut ini ada sekitar 10 foto ya Dan ketika salah satu frame foto yang ada disitu Ternyata ada foto Bagus Kavi sendiri Jadi, disitu ada banyak sekali foto pemain Mereka biasanya ada sekitar 6 orang Satu frame, ada dua orang Nah, Bagus Kavi itu sendiri tapi di halaman termasuk belakang Nah, disini sebenarnya ada Kayak mungkin Asteras Tripolis memancing ya Memancing masyarakat Indonesia Agar ingat kalau Bagus Kavi itu sekarang sedang di Yunani Dan orang kita kan pasti berharap kalau dia bakal dimainkan di Volos Tapi ya, kita tahu ya bagaimana apakah memang Bagus Kavi nanti malam dimainkan Atau ini hanya sekedar buat pengingat aja Tapi memang selama beberapa bulan ini Bagus Kavi ketika sudah bermain Sudah pindah ke Liga Yunani Asteras Tripolis Memang belum dimainkan Jadi, sekitar mungkin perlu adaptasi ya Karena wajar Menurut informasi yang saya peroleh Memang Asteras Tripolis itu memiliki banyak pemain Yang tentu bagus-bagus ya Dan bahkan ada beberapa tim Ada beberapa pemain yang Berasal dari tim juara piala dunia ini Jadi ada Argentina ya Nah, kalau misalkan Bagus Kavi dimainkan Itu berarti memang Apa ya istilahnya Bagus untuk perkembangannya Dan kita bisa berharap lebih Tapi kalau belum Belum dipanggil Berarti memang itu hanya sebagai Pemancing aja Sebagai contoh ini Ketika Argentina mencuri piala dunia Ada Enam kawan dari Bagus Kavi Pemain Argentina di Asteras Tripolis Bernama Ferederico Alvarez Matias Iglesias Juan Munavo Facundo Bertoglio Julian Bartolo Dan Jeronimo Barales Keenam orang itu Berjenggera-jenggera Meraikan Kena Argentina Nah Dari keenam orang itu Cuman Facundo Bertoglio Yang pernah membela Timas Argentina Dan dia pernah membela Melawan Haiti Pada tahun 2010 Dan mencetak 2 gol Nah jadi Kawan ya Disini Facundo Bertoglio Berposes sebagai Pemain tengah Dan sekadangkan Ada strikernya juga Ada Jeronimo Barales Dan Winger kirinya Ada Julian Bartolo Jadi memang Disini yang Ya hampir sama ya Dengan di Utre Jadi Bagus Kavi Memiliki persaingan Yang cukup ketat Jadi Kita sebagai orang Indonesia Juga harus berpikir Lagi juga Karena yang dihadapin Memang berat Mungkin kalau di Indonesia Apalagi kalau pelatihnya Fahri Usaini ya Bagus Kavi langsung dibilih Pasti jadi starter Tapi kalau di luar negeri Itu belum tentu Dan itu perlu perjuangan keras Jadi Pesan saya untuk Bagus Kavi Ya semoga Bisa Konsisten Apapun nanti Yang jelas Masa mudamu Memang Apa namanya Memang harus Dihabiskan di Luar negeri Untuk pengalaman Nanti Ketika udah pengalaman Ketika kembali ke Indonesia Kamu lebih dari siap Untuk Berkarir disini Mungkin itu aja ya Operasi kita Tentang Bagus Kavi Yang kita harapkan Semoga Bagus Kavi Lekas Bermain Di tim Di Yunani Dan juga segera Membeda timnas Ya Itu aja yang Perlu saya sampaikan Yang Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan Salam olahraga Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa